Untuk mempercepat program vaksinasi masal COVID-19 bagi masyarakat Peralansia, pemerintah kota Jakarta pusat menggandeng sejumlah pengelola pusat perbelanjaan untuk membantu menyediakan tempat. Selain jarak yang ditempu bisa dijangkau masyarakat, lokasi yang cukup besar juga memudahkan petugas mengatur jarak aman antar peserta. Jika biasanya vaksin COVID-19 digelar di rumah sakit, puskesmas dan kantor pemerintahan, kali ini lokasinya di area pusat perbelanjaan, parkiran basement pusat elektronik Roksimas. Ratusan warga Peralansia yang tinggal di sekitar kawasan pusat perbelanjaan datang mengantri sejak pagi hari untuk menjalani pemeriksaan kesehatan ringan dan wawancara. Sebelum mendapat jatah suntikan vaksin, para peserta dengan usia Peralansia 50 hingga 59 tahun menjalani pemeriksaan kesehatan ringan. hingga proses wawancara. Setelah dipastikan sehat, para peserta berusia 50 hingga 59 tahun ini diberi satu dosis vaksin AstraZeneca. Area pusat perbelanjaan sengaja dipilih untuk memudahkan masyarakat menjangkau lokasi dengan hanya berjalan kaki, sehingga program vaksinasi masal COVID-19 bisa dipercepat. Di wilayah Gambir, Jakarta Pusat, ada tiga pusat perbelanjaan yang lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga, dilibatkan untuk menyediakan tempat vaksinasi masal. Kita memiliki tiga lokasi yang putusnya sama dengan para pengelola gedung. Pertama di ITS Roksimas, kemudian Gajah Mada Plaza, dan Harmony Exchange. Di kawasan Roksimas ini menjadi prioritas warga kelurahan Cideng. Kemudian di Gajah Mada, warga prioritas dari Petojo Utara, dan diharmoni warga Pembang Bapak dan Gambir. Dengan harapan warga tidak terlalu jauh ketika harus menuju lokasi vaksin dinamis ini. Demi mencapai 3.000 peserta vaksin Pralansia, petugas menargetkan 150 peserta yang divaksin setiap harinya. Dari Jakarta, Ranis Tones Sanjaya, INews Melaporkan.